Assalamualaikum teman-teman Hai kembali lagi di channel Bunda Sasa Kali ini Bunda Sasa mau bikin saat buah Langsung aja yuk kita bikin Untuk bahan-bahannya ada susu dan kaurasa vanila Setelah itu ada jeruk nipis Nanti kita pakai airnya aja Setelah itu ada air dingin Setelah itu kita pakai minyak makan Dan tak lupa juga yang pasti ada buah-buahannya Di sini buah-buahannya bisa apa aja ya Tapi kalau di sini Bunda pakai apel, pir Terus ada buah papaya juga Terus mempercantik buahnya Ada strawberry Setelah itu masuk ke tahap untuk merasin jeruk nipisnya Di sini Bunda pakai satu aja ya Oke next teman-teman Kita masuk ke tahap pembuatan Di sini susu dan kaurnya kita campurin dulu Jadi satu dengan airnya Setelah itu kita larutkan dengan cara mengaduknya Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih Setelah itu kita tuangkan juga Perasan jeruk nipis Setelah itu kita aduk Menggunakan mixer dengan kecepatan rendah Setelah kurang lebih 5 menit Lalu masukkan minyak dengan takaran kurang lebih 10 sendok makan Setelah itu diaduk sebentar Setelah sudah diaduk kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir Oke teman-teman karena di sini ada kesalahan Seharusnya itu airnya dikit aja Tapi di sini malah kebanyakan air Untuk sebenarnya untuk takaran 1 saset itu sekitar 100 ml Tapi karena ini kebanyakan Lanjut kita tambahin aja 1 bungkus saset lagi susunya Tapi kalau ini gak jadi udah ambiar Tapi semoga jadi Amin Dan tak lupa juga kita tambahkan lagi sekitar 4 sendok makan gula pasir Lanjut kembali kita aduk Menggunakan mixer dengan kecepatan sedang Setelah itu masuk lagi dengan kecepatan tinggi Dan saran teman-teman untuk 2 saset susu dengkau itu Takarannya sekitar 150 ml aja ya airnya Oke masuk ke tahap pencampuran Di sini buah-buahannya udah diris-irisin Setelah itu kita siapkan langkuk kecil Untuk nyampurin buah sama sausnya Ambil sesuai takaran yang dibutuhkan ya 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 setelah itu kita taburkan keju secukupnya tapi buat kalian yang gak suka keju gak dicampurin keju juga gak apa-apa rasanya udah enak kok tadaaa saat buah labu bunda sasa udah jadi nih temen-temen buat kalian yang pengen tanya-tanya boleh banget silahkan komen di bawah video ini dan yang pengen tau resep-resepnya bisa kalian lihat di description box selamat mencoba salam sayang dari bunda sasa selamat menikmati